Pemirsa seorang pria bernama Zarzadi, 55 tahun, di Talang Banjar, Kota Jambi, berhasil dievakuasi tim Damengkartan, Kota Jambi. Pasalnya ia terkena struk saat memperbaiki atap rupa pada selasa 9 Juli 2024. Inilah detik-detik saat tim Didas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berhasil menyevakuasi seorang warga bernama Zarzadi, 50 tahun, yang terkena struk saat memperbaiki atap rupanya. Di kawasan Talang Banjar, Jambi Tibur, Kota Jambi. Aksi ini dipimpin langsung oleh Kadis Damengkartan, Kota Jambi, Mustari Avandi, beserta 20 personel berperalatan lengkap. Saat diwawancarai, Kadis Damengkartan, Kota Jambi, Mustari Avandi, menuturkan pihaknya menerima laporan masyarakat sekitar pukul 11.32 waktu Indonesia Parah. Saat itu lanjutnya, awal pula kondisi korpam bernama Zarzadi berteriak minta tolong kepada masyarakat, karena mengalami keram pada bagian kaki dan mengeluhkan bagian tubuh yang tidak bisa digerakkan. Warga pun langsung menghubungi Damengkartan, Kota Jambi. Tak lama berselang, penindak lanjuti laporan tersebut, tim Damengkartan, Kota Jambi langsung menuju ke lokasi dan melakukan evakuasi. Meski terdapat kendala, yakni adanya pohon-pohon besar yang menghalangi. Mustari mengungkapkan, timnya berhasil mengevakuasi korpam dalam keadaan selapat dalam waktu 1 jam 12 menit. Pada siang ini kami dari tim Rescue Dinas Perwadah Kebakanan dan Penyelamatan Kota Jambi, mempunyai 5 laporan dari warga RT-32 Kuran Tanang Banjar, Kota Jambi Timur, di mana ada warga yang sedang melaksanakan perbaikan atap, tiba-tiba setruk di atas, dan kita menemukan personil kurang lebih 20 orang untuk melakukan evakuasi. Dan saat kita temukan memang dalam kondisi tidak dapat bergerak, dan Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar, dan langsung kita bawa dan ke rumah sakit terdekat. Dan pihak keluarga menyampaikan, bahwasannya umur yang bersangkutan adalah 55 tahun, dan selama ini bekerja sebagai pukang. Tidak ada, hanya terserang setruk pada saat ingin memperbaiki atap rumah warga, dan yang bersangkutan memang pekerja bangunan, tiba-tiba kena serangan setruk tidak dapat bergerak, dan langsung berteriak, meminta bantuan dari warga setempat, dan juga pihak keluarga. Namun pihak keluarga tidak dapat membantu, karena tidak ada peralatan yang memadai untuk menurunkan korban. Sudah kendala tadi Pak? Kendala yang kita hadapi adalah yang pertama, ada pohon-pohon yang harus kita terbahas, dan juga pagar seng, yang saat menurunkan evakuasi, sulitan, sehingga tetapi dapat kita laksanakan, karena dengan peralatan yang memadai. Terima kasih telah menonton!